Bertempat di ruang pola kantor Bupati Tanjung Jepung Barat Kamis Pagi dikelar pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tanjung Jepung Barat masa bakti 2021-2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat, selaku pembina Dekranasda, wakil ketua Dekranasda Provinsi Jambi Iin Kurniasi Sudirman, serta pengurus Dekranasda masa bakti 2021-2024. Pelantikan pengurus Dekranasda ini dilakukan agar struktur kepengurusan sah dan legal, sehingga terobosan Dekranasda dapat didukung pemerintah kabupaten, serta dapat saling bersinergi agar menselaraskan visi dan misi Tanjung Jepung Barat berkah. Ketua Harian Dekranasda Tanja Barat Syafrio menyampaikan, dengan telah dilantiknya pengurus Dekranasda Tanja Barat ini, diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah, serta meningkatkan perekonomian UMKM, IKM, terutama dalam pemasaran batik kas Tanja Barat, dan ekonomi kreatif lainnya seperti jenis makanan kas Kuala Tunggal. Ketua Harian Dekranasda Tanja Barat Syafrio, Ketua Harian Dekranasda Tanjung Jepung Barat Masa Bakti 2021-2024 ini, diharapkan dengan dilantiknya para pengurus mampu meningkatkan kinerja, serta dapat menjalin komunikasi yang baik bersama Dekranasda Provinsi, agar tercipta ide-ide kreatif lainnya. Kami ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari bekerja secara keras, bersama-sama meningkatkan kinerja Dekranasda Kabupaten Tanjung Jepung Barat, sesuai dengan perannya asing-asing, kami berharap agar setiap tahun kinerja semakin meningkat, artinya ada pemajuan berkesinan lalu. Bupati Tanjung Jepung Barat Andor Sadat, selaku pembina Dekranasda, sangat mengapresiasi pelantikan para pengurus tersebut. Diharapkan dengan kepemurusan baru ini, mampu menggali potensi daerah Kabupaten Tanjung Jepung Barat, serta meningkatkan kualitas batik kas Tanja Barat dengan jenis motif terbaru. Baru kita latih merupakan sebuah upaya kita bersama dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki sebagai superdaya alam kita, yang kita padukan dengan superdaya manusia. Sementara Ketua Dekranasda Tanja Barat, Haja Umi Fadila Anwar Sadat mengatakan, Apa yang menjadi masukan dan syarat dari Ketua Harian Dekranasda Tanja Barat, Wakil Ketua Harian Dekranasda Provinsi Jambi, dan Pembina Dekranasda Tanja Barat akan ditindak lanjuti ke depannya. Pembina, hari ini setelah dipukulkan ya, pengurus Dekranasda yang terbaru, saya mau kepingin pengurus Dekranasda yang hari ini berkomendemen dan bekerjasama untuk ke depannya dalam perkembangan Dekranasda yang ke depannya. Seperti misalnya meningkatkan UMKM dari daerah kita dengan cara pelatihan-pelatihan, tetap binaan-binaan, terutama kerajinan khas daerah Kabupaten Tanja Barat ini seperti batik ya, batik yang memang itu sangat dominan sekali. Ini memang para pengurus Dekranasda yang baru, kita saling bahu-bahu dan bekerjasama ya untuk perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Tanja Jambi Barat ini, khususnya perekonomian keluarga.